Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Putra Winarto. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal nomor 11,4-5 dari buku Gion Kopris. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu ada Muhammad Ilham Fardiansyah, lalu Bu Joy Romi, lalu Suci Diyamai Rasul Herman, dan yang terakhir, Aulia Suraning Putri. Langsung saja ke soalnya, teman-teman. Ini soalnya. Yang ini, teman-teman. Sebentar. Oke, langsung kita saja baca. Total lumpan dari 200 mol per jam memiliki komposis secara kecuruhan 42% mol heptan dan 58% mol etil benzena untuk difraksionasi pada tekanan 101,3 kPa untuk memberikan distilasi yang berisi 97% mol heptan dan bawah berisi 1,2 mol heptan. Mempermasuk menara sebagian menguap sehingga 47 mol adalah cairan dan 60% mol kuap. Hitung berikut. 1,2 mol per jam dari distilat dan bottom. B, rasio reflux minimum. C, langkah-langkah minimum dan try theoretical di total reflux. Dan yang D, mencari theoretical number menggunakan operasi reflux ratio 2,5 banding 1 dan membandingkan dengan hasil dari problem 11.4.2. Kita lihat problem 11.4.2. Yang ini nanti kita akan membandingkan hasil yang D dengan hasil di sini. Lalu data ekodromnya didapat dari ini ya teman-teman. Dari yang D juga nih, data ekodrom ini. Langsung saja kita lihat sekitar soal tersebut. Orang lebih begini ya teman-teman. Kumpan 20.0 per jam. Ini persen kumpannya 0,42 tadi ya teman-teman. Ki-nya itu yang menguap ya, 0,4. Nah ini distilasinya, menarik distilasinya. 0,97 persen. Apa, persen distilat? 0,97 dan persen bawah ya teman-teman. Nah saya itulkan B. 0,011. Langsung saja kita jawab soal pertama. Ya, mole per jam dari distilat dan bottom. Data yang dipunyai oleh kita yaitu XF 0,42 lalu ada XD persen distilat 0,97. XB persen bawah 0,011. Lalu total 4 ada 200. Langsung saja ya teman-teman. Rumusnya kan total 4 sama dengan F sama dengan D tambah B. Kita punya F doang nih. Gak apa-apa, bisa kita jadikan persamaan. Jadi teman-teman, langsung saja 200. Tunggu ke ini teman-teman. Oke, sama dengan 200. Kurang D. Ini persamaan katulit teman-teman. Setelah kita mendapatkan persamaan pertama, umpan total umpan atau F dikali persen F sama dengan distilat dikali umpan persen distilat. Ditambah hasil bawah, dikali persen bawah ya teman-teman. Langsung saja. Angka-angka tersebut 200 dikali 0,42 ya teman-teman. Karena F nya itu 200, persen F nya 0,42 ya teman-teman. Sama dengan. D X D nya itu berarti D nya tidak ada, berarti cuma ada persen distilat doang berarti 0,97 D. Lalu ditambah B X D. Nah, kan X B nya 0,01 ya teman-teman. Kita percaya 0,01. Tapi B nya itu, kita sudah punya persamaan. B sama dengan 200 kurang D. Berarti bisa kita substitusikan persamaan satu ke dalam B X D ini ya teman-teman. Menjadi, nah jadi distilat ini kurang lebih. Langsung saja kita kali-kali saja teman-teman. Kita pindah-pindahin ya teman-teman. 84 sama dengan. 84 dikurang 2,2. 8,8. Lalu 0,97 dikurang 0,011. 0,959 D. Langsung kita pindah. Nah, waksikan ya teman-teman. Sama dengan. 81,8 dibagi. 0,959. Dan hasilnya 85,2972. Ini kita dapat umpan distilatnya itu 85,2972 mol per jam. Lalu kita cari B dengan cara substitusi kembali. Angka yang sudah disapat. Kan D nya sudah dapat nih. Kita substitusi aja teman-teman. Kepertamaan satu. Lalu kita substitusi teman-teman. Sama dengan. 200. Dikurang. Ini kita ambil ya. Langsung saja enter. Nah. Ketauan nih teman-teman. B nya itu. Hasil bawahnya. 114,703 mol per jam. Oke teman-teman. Pertanyaan A. Berarti sudah dijawab ya teman-teman. Kan ditanya. Mol per jam dari distilat dan bottom. Nah distilatnya itu 85,2972. Dan bottomnya itu 114,703 mol per jam. Lanjut aja. Kita yang ke B. Next ke B teman-teman. Kita jawab yang B. Cari. Rasio reflux RM. Nah rumus RM itu kan. XD dikurangi aksen. Dibagi XD dikurang X aksen. Nah. XD nya kita kan sudah dapat ya. Persioan di distilat itu. Di soal yang ini. 0,97 ya teman-teman. Kita copy saja. Y aksen dan X aksen nya belum ada nih teman-teman. Y aksen dan X aksen itu. Bisa kita dapatkan dengan cara grafik MCB Tio. Gimana sih cara bikin grafiknya? Begini caranya teman-teman. Kan ini data equilibrium. Yang tadi di kasih tau soal. Data ini ada di soal ya teman-teman. Nah cara bikinnya itu. Kita blok. X A dan Y H nya teman-teman. Kalau ini kan suhu nih. Ini kan dari kelpin. Diubah ke suhu. Apa ke Celsius. Yang di blok tuh yang ini ya teman-teman. X A dan Y H. Untuk bikin grafik MCB Tio. Grafik di blok semua. Lalu. Kita ke insert. Ini nih. Kita ingin ya teman-teman. Insert skarter. Lalu kita pencet yang bagian ini ya teman-teman. Nah baru ini. Baru ini namanya. Diagram. Graf. Apa garis equilibrium ya teman-teman. Ambil ini. Sabar teman-teman. Saya setting terlebih dahulu ininya. Nah setelah kita sudah membuat garis equilibrium ya teman-teman. Dari. Kita. Dari data X A dan Y H. Selanjutnya kita bikin garis 45 derajat ya teman-teman. Dengan cara set. Ini. Tarik ini dari 0. Sampai. Ini nih teman-teman. Titik temunya. Sampai yang terakhir. 6.45 derajat ya teman-teman. Set. Kita warna item dah. Biar beda teman-teman. Setelah itu. Kita mempunyai. XF, XD, dan XB ya teman-teman. Kita masukkan juga bisa. Ke dalam. Grafik MCTL ini. Ini gak ada. Ini XB. Lalu kita tarik juga yang 0.42. Berarti sekitar disini teman-teman. Kita namain dulu aja. Lalu ada XF nya 0.42. Lalu yang terakhir XD teman-teman. Berarti dekat satu ya. Kan dia 0.97. XD 0.97. Nah. Setelah kita sudah menaruh. Atau. Ya menaruh batas-batas. XB, XD, XF. Lalu kita mencari. Garis key line teman-teman. Garis key line itu rumusnya. Key dibagi. Minus 1. Nah. Disoalkan. Diketahui. Tadi. Umpan masuk menara bagian menguap. Sebagian menguap. Sehingga 40% mol. Adalah cairan. Dan 60% mol. Kuap. Nah. Yang menguap itu. Disebut key ya teman-teman. Jadi. Key nya itu 40%. Berarti kalau dibagi satu. Jadi 0.4. Jadi. Key nya 0.4. Key nya 0.4. Kita masukin saja teman-teman. 0.4. Dibagi. 0.4 dikurang satu. Nah. Sekitar. Key. Key lainnya. Minus 0.667. Nah. Belum. Dari. Angka ini kita belum tahu nih. Berapa sudutnya kan teman-teman. Nah. Biar tahu sudutnya itu. Dengan cara. Sama dengan kita menggunakan rumus lagi. Kodingan lagi. Digris. Digris. Atan. Ini kita masukkan. Angkanya. Enter. Dapatlah teman-teman. Garisnya itu. Minus 33,69,1. Berarti. Minus 33. Sudutnya minus 33. Karena minus. Kalau minus 33. Kurang lebih. Garisnya itu ke. Nah. Tarik garis key lain itu menghubungkan antara garis 45 derajat ke garis equilibrium teman-teman. Sekitar segini lah. 33 ya. Garis. Sudut 33 sekitar segini teman-teman. Setelah kita mendapatkan garis key lain. Garis key lain yang warna oranye teman-teman. Nah. Kita bisa tahu nih. Kita bisa mendapatkan garis X aksen. Atau angka X aksen ya teman-teman. Dengan cara. Antara garis key lain dan garis equilibrium. Equilibrium yang biru. Key lain yang warna. Kan ini kan bertabrakan nih teman-teman. Nah. Kita bisa ambil garis dari. Dari tabrakannya itu ya teman-teman. Dengan. Sudah gini nih. Kita ambil garis. Di zoom tuh bentar teman-teman. Ambil garis. Nah. Kita warnain warna biru. Warna kuning deh. Nah. Setelah kita mendapatkan garis. Setelah kita mengambil garis. Nah. Kita tahu nih. Berarti. X aksennya itu. Di angka kitaran. 0,29 lah teman-teman. Karena mendekati 0,3. Kita tulis di sini. Setelah itu. Karena kita butuh Y aksennya teman-teman. Kita bisa nih mencarinya dengan cara interpolasi. Interpolasi itu. Caranya gini teman-teman. Bicara dengan cara interpolasi. Pertama kita interpolasi suhunya dulu teman-teman. Interpolasi buat nyari suhu Y aksen. Karena. Untuk mendapatkan aksen. Kita tahu dulu suhu dari Y aksen tersebut. Nah. Apa saja yang diperlukan. Pertama. X aksen itu sendiri. Jadi 0,29. Nah. 0,29 tuh. Di upit. Kira-kira angkanya di daerah sini ya teman-teman. Berarti di upit oleh 0,25. Kita tulis 0,25 di sini. Lalu. Di sini ada 0,485. Setelah semua. Nah. 0,25 berapa sih suhunya? Ini ya teman-teman. 19,4. Dan 0,485 berapa suhunya? Terus 10,6. Terus 10,6. Nah. Suhu dari interpolasi yang kita dapat ini. Suhu Y aksennya itu. 1,17,9021. Langsung saja kita interpolasi lagi. Nah. Menggunakan ini. Ya. Kan. Setelah kita mendapatkan langsung dari aksen. Kita langsung interpolasi lagi. Interpolasi kedua kalinya. Nah. Kita interpolasi ya teman-teman. Sama dengan. Ini. 0,514 ditambah. Buka kurung. Buka kurung. 0 ke 117 suhunya. Dikurang. Ini teman-teman. 119. Dikali. Dikali. Ini teman-teman. Buka kurung lagi. Dikali. 0,73. Dikurang. 0,54 lagi. Tepuk-tepuk. Dibagi. Ini. 1110. Bawah. Dikurang. Nah. Setelah kita interpolasi. Hasilnya. 0,55. Berarti Y nya itu 0,55 ya teman-teman. Langsung saja kita substitusi. Rumus RM. Sama dengan. X dikurang Y. Dibagi X dikurang Y. Dibagi X dikurang Y. Selanjutnya teman-teman. Sama dengan. X dikurang Y. 0,97. Dikurang. Ya. Aksen. 0,55. Dibagi. X dikurang. X aksen. Itu. M. Rm sama dengan 0,67. Pasal saja kita kali silang. Ini yang 0,67. 0,676 RM. Dikurang. Pindah ruas. Saat RM. Kan berarti 1 RM. Dikurang. Karena pindah ruas jadi minus. 0,61. 0,382353 RM. Sama dengan. 0,576. Berarti. RM sama dengan. Ini. 0,67. Dibagi. 0,385. Hasil dari RM itu. Sekitar. 1,615385. Berarti RMnya. Atau. Hasil refluxnya. 1,61 ya guys. Oke. Ini jawaban yang B. Oke. Teman-teman. Banyak lagi sama saya. Sedangkan kita sudah menjawab pertanyaan A dan B. Sekarang kita menjawab pertanyaan C. Nah. Di pertanyaan itu. Di pertanyaan itu. Di pertanyaan. Langkah minimum dan trait teoretikal di total reflux itu. Cara jawab soal ini. Caranya itu menggunakan grafik M-C. Tadi teman-teman. Yang sudah kita buat di B. Kita pakai lagi. Nah. Untuk mengetahuinya kita langsung saja bikin anak tangganya. Untuk mengetahuinya langkah minimum ya teman-teman. Kita bikin anak tangganya. Nih. Kita bikin anak tangganya tuh. Mulai dari. Titik pontong antara garis 45 derajat. Dengan garis XD ini ya teman-teman. Nah. Di sini nih. Nah. Di sini nih. Terlurus ya teman-teman. Tarik garisnya lurus. Ingat. Lurus. Kita pencet chip. Dengan bantuan pencet chip. Satu. Kita tambah lagi. Baru satu anak tanggan kak. Kita bikin lagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah tadi kita sudah membuat kurva atau anak tangganya ya teman-teman. Di sini. Kita hitung ada berapa kurvanya. Yang pertama tuh ini teman-teman. Satu. Satu kurva. Dua kurva. Tiga kurva. Empat kurva. Lima kurva. Enam kurva. Dan enam setengah ya teman-teman. Kita tulis aja. Kita tulis aja. N theoreticalnya sama dengan enam setengah. Kalau dibulatkan jadi tujuh. Nah, untuk. Nah, untuk trade theoretical plus reboilernya. 5,5. Berarti tinggal dikurang satu doang ya teman-teman. Karena di buku game komplet dikurang satu. Kalau dibulatkan juga. Kalau dibulatkan berarti jadi enam. Oke. Untuk jawaban C jadi segini. Hasilnya 6,5 dan 5,5. Dan di ini grafiknya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari D. Kita akan menjawab pertanyaan D. Oke. Oke teman-teman. Di sesi yang terakhir ini. Di pembahasan yang bagian D ya. Sebelum kita membahas bagian D. Kita lihat dulu nih soalnya. Kita cek langsung soalnya. Yang di D itu. Ditanya jumlah teoritikal dari trade. Yang dibutuhkan untuk menjalankan rasio reflux. Operasi dari 2,5 banding 1. Data equilibrium diberikan di bawah ini. Pada tekanan absolut. 101,32 kpa. Untuk mau fraksi H, F, T, X, H, dan IH nya. Oke. Kita langsung saja ke bagian D nya. Oke teman-teman. Kan tadi kita. Di bagian C dan di bagian B. Kita sudah bikin apa namanya. Grafik M-C-B-T-L. Ini sudah saya copy paste dari yang bagian C. Namanya ini. Grafik M-C-B-T-L nya. Oke. Di sini saya sudah bikin jalan untuk menyelesaikannya. Yang pertama bikin garis equilibrium nih. Kita sudah bikin garis equilibrium nih. Yang warna hijau. Terus bikin garis 45 derajat. Sudah juga. Warna biru ini. Yang warna biru ya teman-teman. Terus tambah garis X, D, X, F, dan X, B. Ini X, B nya teman-teman. Ini X, B. Ini X, F. Dan ini X, D nya sudah ada juga. Lalu. Mencari garis intercept. Oke. Sekarang kita mencari garis intercept. Mencari garis intercept itu. Caranya dengan rumus diaksen sama dengan X, D dibagi R plus 1. Jadi kita menggunakan di sini teman-teman. Sama dengan X, D itu kan 0,97. Oke teman-teman. X, D 0,97. Kita ambil di sini. Dibagi. R nya itu kan. Kalau tadi di soal perbandingannya. 2,5. Berarti R nya itu 2,5. Lalu. 2,5. Lalu tambah 1. Dalam perbandingannya tambah 1. Nah. Sudah diketahui nih teman-teman. Yang X atau garis interceptnya itu ada di 0,27. Berarti dekat 3. Oke. Kita bikin garis di situ ya teman-teman. Akhirnya saya pilih teman-teman kalau bikin garis. Berarti 0,27 itu berarti di bawah 3. Sekitar di sini teman-teman. Nah. Tarik garis. Ini garis ini akan bertabrakan dengan X, D. Dan garis yang 45 derajat teman-teman. Tarik garis. Tabrakan di sini nih. Bertemu di sini nih. Nah. Terus kita warnain. Kita warnain warna... Pink. Nah ini namanya garis intercept. Setelah itu. Mencari garis keyline. Garis keyline-nya itu. Keyline sama dengan key dibagi key-1. Key-nya itu 0,4. Karena yang punya 40 persen berarti 0,4. Sama dengan 0,4. Dibagi 0,4. Dikurang 1. Benar. Minus 0,6067. Kita kan mau bikin garis ya. Berarti harus memakai derajat. Nah, kita ubah nih angka minus 0,67 menjadi derajat dengan cara sama dengan degrees atan. Ini masukin angkanya. Tutup. Tutup kurang lagi. Benar. Nah. Keyline-nya kita tahu minus 33. Sudut berarti minus 33 derajat. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Garis keyline ini warna ungu. Oke. Karena garis keyline sudah ada. Case intercept sudah ada. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Membuat garis stripping. Membuat garis stripping itu. Apa sih garis stripping? Nah, garis stripping itu yang menandai bagian bawah distilat. Kita tarik garis stripping. Nah, garis stripping itu dibuat dari. Dari sini. Buatnya. Tarik. Ini garis stripping itu bertabrakan dengan keyline ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini garis stripping. Nah, kurang lebih seperti ini garis stripping teman-teman. Ini terlalu tebal sepertinya garis. Ini bentar dulu. Saya edit dulu ya teman-teman. Menjadi seperti. Aduh. Tidak bisa. Nah. Langsung ke step berikutnya. Lalu kita bikin tray-nya atau kurvanya. Nah, bikin kurvanya itu dari garis stripping teman-teman. Karena yang diminta itu jumlah teoretikal dari tray yang dibutuhkan. Dengan rasio reflux 2,5. Beda ya. Kalau yang C kan ditanyakan langkah minimum. Jadi, kalau dibikin kurvanya itu dari yang garis 45 derajat. Kalau yang ini dari yang garis intercept. Oke. Tadi kan saya membahas garis stripping. Nah, kalau yang ini. Yang bagian sini nih. Ini namanya garis entry ting. Itu bagian atas di setilat. Kalau yang ini bagian bawah stripping. Oke. Kita langsung aja bikin kurvanya. Dari sini betul teman-teman. Ini bikin garis kurvanya lurus ya teman-teman. Satu. Satu. Agak lama ya teman-teman. Bikin burunya. Dari sini. Dari sini. Nah, terus kita bikin kurvanya di garis stripping juga ya teman-teman. Karena garis intersect. Tinggal udah mau habis. Eh, garis intercept. Oke, teman-teman. Tadi kan kita sudah membuat kurvanya nih. Sekarang kita hitung. Kurvanya ada berapa? Oke, mulai dari sini ya teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Berarti kurvanya itu. N-nya ada sebelas. Terus. Jumlah teoretikal dari tri yang dibutuhkan untuk penyelitian. Berarti ada sebelas. Lalu NF itu di nomor tujuh ya teman-teman. Kurva nomor tujuh NF itu berarti kurva yang mengapit dari segaris seperti garis stripping, intercept, intercept keyline, sama intercept juga. Iya teman-teman nih. Di nomor tujuh. N-nya ada tujuh. Oke, sebelum kita tutup. Alangkah baiknya kita cek lagi soalnya. Ini soalnya ya nomor sebelas. Tidak keempat strip lima. Kita lihat. Mall per jam. Yang A-nya mall per jam kan. Yang tadi mall per jam. Tidak ada. Yang B itu minimum refluxnya. Itu juga ada. Yang C. Minimum step and theoretical. Itu juga ada. Dan yang D. Teoretical number. Ada. Dari tray recruit for own operation. Ada juga. Oh dan membandingkan hasilnya dengan problem 11.4 strip 2. Oh berarti. Ini kita belum membandingkan ya guys. Di sesi ini kita belum membandingkan. Oke sekarang kita bandingkan. Kita akan membandingkan grafik. Di problem 11.4 strip 2. Dengan grafik yang kita punya. Ini teman-teman. Udah di layar udah ada semua grafik. Yang sebelah kiri ini. Grafik nomor 11.4 strip 5. Dan sebelah kanan. Grafik 11.4 strip 2. Nah yang. Dari kesimpulan saya dapat. Dari blog grafik tersebut. Tray-nya sama-sama 11. Dan yang membedakan itu. Key lainnya teman-teman. Key lainnya yang di 11.4 strip 5 itu. Sudutnya minus 33 derajat. Sedangkan. Di sini. Di soal ini. Di soal 11.4 strip 2. Keynya itu satu rated. Atau keynya sama dengan satu. Kalau ini kan keynya itu 0.4. Karena. Yang mengelola 0.4. Jadi keynya begini. Jadi untuk sesi D. Atau bagian D ini. Sebelum saya tutup. Saya ingin meminta maaf. Apabila ada yang ada salah kata. Atau salah kata tertelah ucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.